Halo semua, perkenalin, aku Hedrick Yvian Olbert. Nah, jadi pada video kali ini, aku bakal membahas tentang Binary Search Tree. Nah, sebelum masuk ke Binary Search Tree, sebelumnya aku pengen jelasin dulu apa itu Tree. Nah, jadi Tree ini merupakan salah satu konsep data structure yang menggunakan konsep pohon. Nah, maksudnya konsep pohon itu gimana? Nah, jadi setiap data akan disimpan di dalam node. Nah, yang setiap node-nya bisa bercabang hingga dua cabang. Nah, jadi untuk visualisasinya paling aku coba gambarin di pane aja. Nah, jadi misal aku punya data, aku punya data dua, dia disimpan di dalam node. Nah, lalu node-nya ini, ini bisa bercabang lagi. Misal disini ada lima, disini ada tujuh, disini ada empat, disini ada tiga. Nah, jadi setiap node-nya ini, dia punya cabang maksimal dua. Gak lebih dari dua. Nah, jadi setiap node ini, dia bisa gak bercabang sama sekali, atau mungkin dia bisa bercabang satu, atau dia juga bisa bercabang dua. Nah, kalau dalam tree, yang paling atas ini kita sebut base root. Lalu, yang paling bawah ini, yang gak punya cabang sama sekali, ini kita namanya leave. Lalu, yang di tengah ini, lima sama tujuh ini kita biasa sebut parent. Nah, kurang lebih untuk tree kayak begini. Nah, sekarang kita masuk ke binary search tree. Nah, jadi, binary search tree ini apa? Jadi, binary search tree ini merupakan data structure yang menggunakan konsep tree. Cuman, dia ada beberapa peraturan. Nah, aturannya tuh gimana? Nah, jadi, kalau di binary search tree ini, setiap kali masukin data, kita gak sembarangan. Nah, kalau yang aku contohin disini, tree-nya kan masih berantakan ya, jadi, dia gak urut gitu. Aku masukin datanya asal aja. Nah, kalau binary search tree, kita masukin datanya gak boleh asal. Nah, misalnya aku punya data 50. Misalnya, aku punya data 50. Nah, lalu aku masukin data lagi, misal 25. Nah, jadi, kita masukin yang ini tuh gak boleh asal. Kita harus compare dulu dengan si 50-nya ini. Nah, jadi, aturannya itu apa? Setiap data yang di insert harus di compare dulu dengan root-nya. jika value-nya lebih kecil dari root, maka dia bakal di insert ke kiri. Nah, jika value-nya lebih besar dari root, dia bakal di insert ke kanan. Nah, ini aku contohin aja. Misal, aku mau insert 25. Nah, 25 ini, kalau kita compare sama 50, dia kan lebih kecil. berarti, yang aku bilang tadi, kalau dia value-nya lebih kecil dari root, berarti, dia insert ke kiri. Jadi, kita masukin 25-nya ini, di kirinya 50. Nah, misal aku mau coba insert lagi 10. Nah, 10-nya ini, kita compare lagi sama 50. Dari yang paling atas, kita compare sama 50. Dia lebih kecil, berarti dia masuk ke kirinya. Nah, karena di kirinya 50 udah ada 25, jadi kita compare lagi 10 sama 25-nya. Nah, karena 10 lebih kecil dari 25, jadi, kita masukin 10-nya di kiri 25. Tuh. Nah, sekarang aku pengen kasih contoh lagi, misal aku mau insert 30. Nah, 30-nya ini, kita compare lagi sama yang paling atas, 50. Nah, karena 30 lebih kecil dari 50, jadi, kita masukin ke kiri. Nah, karena di kiri udah ada 25, kita compare lagi 30 sama 25. Nah, kalau kita compare kan 30 kan lebih besar dari 25. Yang aku bilang tadi, jika value lebih besar daripada root, berarti kita insert ke kanan. Berarti, 30-nya ini bakal dimasukin ke kanannya 25. Gitu. Nah, sekarang aku coba lagi mau insert 80. Nah, pertama kita compare dulu sama yang paling atas. 80 kita compare dengan 50. 80 kalau di compare dengan 50, pastinya lebih besar. Berarti, 80-nya ini kita masukkan ke kanannya 50. Gitu. Nah, sebenarnya aturan-aturan ini itu sebenarnya ada tujuannya. Nah, makanya di binary search tree ini ada kelebihan dan kekurangan. Nah, karena aturan tadi binary search tree ini punya kelebihan di searching-nya. Sesuai namanya binary search tree, jadi searching-nya ini kelebihannya itu dia membutuhkan kompleks, kompleksitas waktu yang lebih kecil untuk mencari sebuah node atau data. Nah, jadi mausnya gimana? Kalau kalian ingat link list, dia kan konsepnya kayak barisan gitu ya. Membayangin kita ada seribu link list lah. Kita ada seribu link list dan kita mau cari data yang kesimpannya itu di paling belakang atau si tail-nya. Nah, pastinya itu bakal lama kan kita ngeluping satu-satu sampai ketemu si tail-nya. Nah, makanya kalau di binary search tree ini dia lebih cepat. Nah, lebih cepatnya itu gimana? Nah, misal aku contohin di sini aja. Misal aku pengen cari si 30 ya. Misal aku pengen cari 30. Nah, kita compare dulu nih 30 dengan 50. Nah, 30 kan lebih kecil dari 50. Berarti kita bakal ke bagian kirinya si binary search tree-nya. Yang otomatis kita ada dua bagian berarti yang bagian kanannya ini kita udah gak kunjungin lagi. Nah, lalu 30 kita compare lagi sama 25. Nah, 25 ini nanti kita bikin dua sisi lagi. Nah, karena 30 ini lebih besar kan dari 25. Jadi, kita bakal ke bagian kanannya. Dan bagian kirinya ini gak bakal disantuk lagi. Nah, jadi kita ketemu 30-nya di sini. Nah, itu kelebihan binary search tree yang pertama. Nah, karena searching-nya lebih cepat, otomatis delete-nya juga lebih cepat. Jadi, BST membutuhkan kompleksitas sewaktu yang lebih kecil untuk mendelete sebuah node. Nah, karena untuk carinya dia cepat otomatis, delete-nya juga cepat. Karena, kalau untuk delete kita kan pertama harus cari dulu ya node-nya di mana. Nah, jadi itu bakal ngaruh juga ke delete-nya. Nah, sebenarnya binary search tree ini juga punya kekurangan. Kekurangan itu di mana? Di keseimbangannya. Nah, maksudnya gimana? Nah, misal aku punya aku punya binary search tree misal aku insert aja datanya 5 terus aku insert lagi 4 dia masuk ke kiri karena lebih kecil dari 5 aku insert lagi 3 aku insert lagi 2 aku insert lagi 1 Nah, dia kan binary search tree-nya lebih berat ke bagian kiri ya bagian kanannya kosong Nah, kalau kayak begini kan sama aja kayak link list kurang lebih Nah, yang di mana karena berat sebelah begini dia jadi link list maka ini juga ngaruh ke kompleksitas waktunya Nah, jadi keseimbangan ini tidak selalu seimbang tergantung juga dari data yang dimasukkan yang akan mempengaruhi kompleksitas waktu yang dibutuhkan untuk searching dan delete Nah, cuman untuk masalah ini masalah binary search yang tidak seimbang sebenarnya ada solusinya Nah, nanti itu kalian bakal belajar di yang namanya EFL3 EFL3 Nah, untuk sekarang di video ini aku bakal bahas binary search tree-nya ada dulu Nah, ini kurang lebih untuk konsep teorinya Nah, paling sekarang aku masuk ke codingannya Nah, pertama aku bikin aja library-nya dulu aku include stdio.h sama include stdlib.h Nah, lalu aku bikin aja main function-nya Nah, pertama kalian bikin node-nya dulu sama kayak kalian bikin link list kalian bikin node-nya dulu bikin struct node Nah, paling di sini aku bikin node-nya dia bisa nyimpen value integer integer val Nah, lalu node-nya ini dia punya dua pointer lagi yang bakal nunjuk ke left sama si right Nah, jadi kan dia punya dua cabang ya Nah, cabangnya ini dia bakal sebut left sama right ini aku bikin aja node left sama node right jangan lupa semikolon Nah, kalau di link list kalian kan bikin pointer lagi untuk head sama tell-nya Nah, kalau di spender history ini kita bikin pointer lagi namanya base root Nah, cuman biar gampang nulisnya aku tulisnya root aja di sini Nah, kalau kalian pernah belajar link list harusnya kalian juga tahu pertama-tama kita juga harus bikin function untuk create node-nya Nah, di sini aku paling bikin aja function-nya dengan tipe data node-pointer kita bikin create new node di sini kita tinggal isi aja integer value parameter-nya Nah, pertama kita bikin dulu node new node sama dengan malloc size of node Nah, kalau kalian belum tahu malloc ini apa paling malloc ini tuh kurang lebih kayak semacam kita reservasi memory lah di dalam komputer kita untuk si new node-nya ini Nah, jangan lupa kalian tap casting juga jadi node-pointer Biar apa? Biar nanti si malloc-nya ini bisa kita buat tipe datanya tuh jadi node-pointer karena malloc ini kalau kita nggak atur jadi node-pointer dia default-nya bakal nge-return tipe void nah, lalu kita bikin aja new node value-nya sama dengan value nah, lalu kita juga bikin new node left sama new node right-nya sama dengan null yang yang dimana yang dimana ini jadi default-nya jadi kalau mereka nggak ada cabang ya mereka otomatis nunjuknya ke null gitu nah, jangan lupa kita return new node nah, sekarang aku mulai coba bikin function untuk insert-nya nah, kalau di link list atau stable kalian kan insert-nya function-nya pakai void sejata tapi di binary history ini kita pakai node-nya pakai tipe data node pointer kalian kok bikin aja disini insert lalu untuk parameternya kalian isi node root sama integer value nah, node root disini buat apa? ini tuh nanti ada hubungannya sama recursion jadi kalian tambahin aja disini nah, pertama kita bikin aja variable new node kita bikin create new node value-nya value-nya kita ambil dari sini nah, lalu kita bikin if root sama dengan sama dengan null kita tinggal return new node nah, jadi kalau semisal node-nya masih null berarti kita langsung return aja new node-nya nah, lalu kita bikin kondisi lagi else if value-nya lebih kecil dari root value nah, tadi kan aku bilang kalau misal value-nya lebih kecil dari value-si root-nya berarti kita bakal masukin datanya ke kiri kita tinggal tulis aja root ke left sama dengan insert root ke left comma value nah, sama kita bikin kondisi satu lagi else if value-nya lebih besar dari root value-nya value-nya kita tinggal bikin aja sama ke atas cuma left-nya ini kita ganti jadi right jadi root ke right sama dengan insert root ke right kurang lebih begini nah, karena disini kita pakai tipe data node pointer jadi di bawah sini kita jangan lupa kasih return root nah, ini untuk insert-nya nah, kalau kalian tanya-tanya kenapa ini root-nya untuk apa nah, ini kan recursion recursion dia bakal ke bawah terus ke bawah terus ke bawah terus nah, nanti kalau dia sampai bawah dia kan bakal bikin node-nya disini ya nah, nanti dia tuh bakal balik lagi nah, baliknya lagi ini kita bakal nge-return si root-nya biar nanti dia bisa balik lagi sampai ke atas sampai ke base root-nya nah, kurang lebih itu untuk insert datanya nah, paling sekarang aku bakal jelasin display-nya atau print-nya nah, untuk di binary stage 3 ini kita tuh untuk print-nya tuh ada tiga tipe yaitu in order post order sama pre order nah, karena disini kan kita ngoding dan kita juga kalau gak print-nya kan gak bisa gambar ya gak bisa gambar kayak yang aku gambar di pane gini nah, paling kalau kalian pengen tau tree kalian bentuknya gimana kalian bisa ke browser kalian lalu kalian search aja binary search tree visualization kalian ke yang sini aja kalian bebas sih mau pilih yang mana tapi biasa aku pakai yang University of Francisco kalian masuk aja nah misal aku punya binary search yang aku insert 50 lalu aku insert lagi 30 lalu aku insert lagi 60 lalu 35 lalu 20 lalu lalu 70 tanggaplah ini tree yang aku buat nah lalu untuk printnya ini nanti aku bakal jelasin satu nah untuk print di binary search kita juga pakai function void paling aku mulai dari in order dulu ya mulai dari in order misalnya in order kita bikin parameternya node root lalu if root tidak sama dengan 0 dia bakal ngejalanin in order node root in order root ke left nah lalu dia juga ada printf plus d karena aku pakai tiberata integer root value nya habis itu dia ada in order lagi root create nah ini untuk in order nah sekarang aku coba buat post order sama pre order nya void post order aku bikin parameternya sama juga node root if root tidak sama dengan 0 maka dia bakal post order root ke left post order root root ke right lalu dia baru print d nah aku coba buat si pre order untuk pre order nanti kita print dulu root ke value nya lalu baru kita pre order root ke left baru pre order root ke right nah paling begini aja untuk print ya ada 3 nah kalau kalian gak mau kalau kalian mau gampang ingetnya kalian tinggal inget aja kalian bikin function nya lalu dalam function nya kalian bikin condition if condition nya untuk parameter nya kalian tulis aja root tidak sama dengan 0 nah lalu untuk yang in order kalian tinggal panggil aja recursion nya in order sama in order in order root ke left sama in order root ke right nah lalu untuk print nya ini kita masukin di tengah-tengah root ke left sama root ke right inget aja in order ini ada kata in jadi di dalamnya kita masukin print nya ini di tengah-tengah recursion nya nah untuk post order karena disini post jadi print nya ini setelah recursion ke left sama recursion ke right nah untuk pre order juga sama karena pre ini juga sebelum jadi kita print nya sebelum recursion ke left sama ke right nah paling disini aku coba coba insert aja ini aku insert root sama dengan insert root misal aku tadi disini aku insert 50 lalu tadi aku insert 30 60 20 coba insert root 10 ini aku copy paste aja biar cepat nah 50 lalu aku masukin 30 aku masukin 60 lalu 70 lalu 20 sama 35 nah sekarang aku bakal coba print nya juga aku coba dari in order nya dulu ini aku langsung panggil aja in order root ini aku kasih aja print f display in order paling aku coba kan nah kita muncul ya nah disini aku coba coba juga disini ini aku coba print nya karena disini print nya cuma 1 dia ini print yang disini tuh print yang in order kita coba cek apa sama nah kalau kita kalau kita lihat dia 20 30 35 50 60 70 jadi sama nah kalian juga bisa pakai ini buat visualisasinya kalau kalian bingung gimana cara fungsinya kerja kalian bisa pakai website ini untuk lihat gimana cara codingannya ini kerja nah paling aku coba jelasin juga ini kan kita ada ada banner history nah jadi pas kita pertama kali panggil fungsinnya itu kan bakal di paling atas sini nah jadi pertama kan dia kalau tidak 0 dia bakal ke left dulu berarti dari 50 ini dia bakal ke left sampai ke sini dia ke left sini kan berarti udah 0 kalau 0 kan berarti dia udah berhenti lalu dia bakal balik lagi ke atas nah karena dia balik ke atas ke left nya udah dijalanin dia bakal print dulu jadi dia bakal print 20 lalu dia habis print langsung dia lanjut lagi berarti write nya write nya ini karena 0 jadi dia langsung ke atasnya lagi lalu dia ke 30 nya ini dia print karena yang left nya ini tadi udah dijalanin dia print habis dia print dia bakal ke right write nya ini karena 35 35 ini dia bakal ke left dulu dia ke left karena left nya ini 0 jadi dia berhenti aja lalu habis itu dia langsung print print si 35 nya ini habis itu dia bakal ngecek kanan lagi karena kanan nya 0 jadi return nah lalu karena yang ini udah selesai dia bakal balik lagi ke 30 nah karena 30 nya ini udah selesai di print dia bakal 30 nya ini udah ngecek write nya dia bakal balik lagi ke atas nah sebenarnya agak susah juga untuk menjelasin gimana cara ini kerja kalian bisa lah paling buka website ini atau enggak kalian bisa juga pakai visual go misalnya go binary search tree print nah disini paling kalian ke yang tree traversal ini kalian bisa lihat pre-order dia bakal kasih tunjuk visualisasinya nah ini kalian bisa pakai 2 website ini kalau kalian mau cari tahu gimana cara codingannya kerja tapi kalau kalian mau gampang ingatnya yang aku kasih tahu tadi kalau in order berarti dia print nya di tengah-tengah kalau post order dia berarti print nya setelah recursion left ke right nya lalu kalau pre-order berarti dia print dulu baru recursion left ke right nya nah paling disini aku coba juga untuk display in order sama pre-order sama post order post order ini juga post order ini juga post order di sini paling aku kasih put saja biar kelihatan rapi di sini nah ada keren coba disini kita insert nah jadi website jadi website ini dia juga bisa kasih visualisasi insert nya nah disini nah ini paling kita lihat lagi output nya kita ini untuk post order ini untuk pre-order nah ini agak susah juga kalau aku jelasin pakai kata-kata jelasin gimana kodingan ini kerja jadi aku saranin kalian bisa pakai lado website ini buat kalian pelajarin lagi gimana cara si print nya ini bekerja nah paling untuk binary search tree yang insert segitu saja untuk search sama delete bakal kita bahas di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati